Ini saya kira searah dengan upaya dari OJK untuk melakukan konsolidasi perbankan. Salah satu persoalan perbankan kita kan adalah perbankan kita kan persegmentasi. Bank-bank kita itu terjadi pengelompokan bank yang dari bank kecil ke bank besar yang variasinya itu jauh sekali. Perbedaan antara bank kecil dengan bank besar itu terlalu jauh. Dan ini bahkan berdampak kepada, salah satunya berdampak kepada bagaimana transmisi kebijakan meter itu juga tidak berjalan. Kalau menurut saya justru kalau seandainya Bank Indonesia ingin memperbaiki permasalahan transmisinya, itu harus juga mengata persoalan segmentasi bank itu tidak harus diselesaikan. Jadi apa yang diupayakan oleh OJK dengan memperbaiki persoalan pengelompokan bank yang disesuaikan berdasarkan modal inti, memperbaiki yang kemarin kan berdasarkan aset. Kalau ini berdasarkan modal inti dan modal inti ini saya kira sejalan dengan ketentuan perubahan terkait dengan modalnya bank. Yang saya kira yang pada ujungnya itu nanti akan memaksa perbankan kita untuk melakukan konsolidasi yang kemudian berujung kepada selain pengurangan jumlah bank juga akan memperbaiki segmentasi. Yang menghilangkan, tanda kutip ya, mengurangi segmentasi dari perbankan kita sehingga perbankan kita nanti akan lebih baik di dalam halnya di dalam persaingan antar banknya nanti. Sekarang ini kan sulit kita mengatakan antara ada persaingan yang baik antar bank di dalam sistem perbankan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Pitar. Berikutnya kita ke Pak Ari. Pak Ari, kalau Pak Pitar menilai ini bisa memperbaiki segmentasi. Kalau Anda menilai seperti apa? Mungkin saya akan memberikan gambaran dulu ya, kalau kita lihat peta yang ada di perbankan Indonesia dari katakanlah 10 tahun terakhir ya. Berdasarkan bank umum kegiatan usaha ya, di mana waktu itu sudah diatur juga buku 1, 2, 3 yang dikatakan dengan modal inti ya. Kalau buku 1 itu 1 triliun, buku 2 adalah 1 sampai dengan 5, buku 3 5 sampai dengan 30, dan buku 4 di atas 30 triliun. Di sini memang sudah terjadi efek konsolidasi perbankan ya, kalau tidak salah sejumlah bank umum di Indonesia sekitar seratusan, karena efek dari konsolidasi itu sendiri yang berkaitan dengan kebijakan ya, buku dikatakan dengan modal inti ya. Di sini terlihat sekali dengan jelas bahwa ada suatu ketimpangan di dalam industri perbankan Indonesia, di mana bank buku 4 sangat dominan, kemudian bank buku 3 itu ada di tengah-tengah, dan yang lainnya sangat kecil sekali, kurannya adalah bank buku 2 dan bank buku 1 seperti ini. Nah, tentunya ini akan menimbulkan suatu kondisi persaingan yang asimetrik atau kondisi persaingan yang tidak sempurna, karena masalah perbedaan skala ekonomi. Dari rata belakang ini, makanya kebutuhan yang mengkonsolidasi perbankan Indonesia menjadi satu kebutuhan yang perlu segera diwujudkan, sementara hasilnya sampai saat ini upaya konsolidasi belum optimum. OJK sudah melakukan satu ketentuan, kalau tidak salah, di tahun kemarin itu POJK 18 tahun 2020 mengenai perintah tulis, di mana di sini OJK punya kemenangan untuk melakukan perintah seorang koperasi, apakah itu akusisi, merger, konsolidasi, dan integrasi. Tetapi ini dirasakan kurang, menurut hemat saya, makanya tidak heran kalau OJK ini akan membuat satu kebijakan baru di mana kegiatan usaha itu dikaitkan dengan modal inti dari satu bank seperti itu. Jadi intinya sebetulnya arah kebijakan ini untuk mempercepat konsolidasi di industri perbankan Indonesia seperti itu. Terima kasih telah menonton!